musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya jumpa lagi di channel aku ria brilian seperti biasa ya teman teman aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa nah hari ini aku mau belanja ke warung ke warung langganan aku biasanya memang aku belanja itu pagi sekitar habis subuh gitu ini suasana di desa aku sekitar jam setengah enaman gitu teman teman aku sendiri lebih sering belanja ke warung langganan aku dibandingkan ke pasar karena kalau ke pasar kan lumayan lumayan jauh ya teman teman dari rumah aku ke pasar itu mungkin ada setengah jaman gitu dan pak suami juga gak mungkin nemenin aku ke pasar karena ya beliau harus kerja nah ini aku udah sampai di warung langganan aku seperti biasa warung ini selalu ramai dengan pengunjung itu di pagi hari karena mereka memang ya para ibu-ibu atau bunda-bunda emak-emak semuanya belanja kesini karena memang disini itu warung yang paling lengkap dari semuanya dan juga harganya jauh lebih murah oh iya aku ucapkan terima kasih buat teman teman yang udah klik video aku udah nonton video aku dukung channel aku ya teman teman semua oh iya aku juga mau sapa-sapa sama teman teman halo semuanya apa kabar semoga semoga senantiasa dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dimudahkan urusannya dilancarkan rizkinya tetap semangat dan jangan lupa bersyukur nah ini dia aku udah pulang dari warung tadi ya teman teman tapi aku gak tau itu berapa ya aku nimbang seadanya aja aku juga beli kaldu roiko rasa sapi itu ada buah bakso dan juga aku beli undi-undi buatan aku aku juga beli tebung terigu seperempat beli jahe itu daun melinjo dan juga aku beli ayam ayamnya itu satu bungkus hargan 18 ribu ya kalau gak salah mungkin setengah kiluan itu ya aku juga beli tomat dan itu juga aku beli sawi putih brokoli labu siam nah itu juga aku beli satu sasat susu nanti buat aku bikin wedang jahe nah teman teman berhubung aku sama pak suami itu kan lagi kurang fit ya kayak flu gitu batuk dan temur rokan juga sakit agak meriang juga jadi aku mau bikin sup ayam nah ini ayamnya udah aku cuci udah aku rebus juga sebentar untuk menghilangkan kotoran yang menempel di ayam dan juga melunturkan lemak yang ada di ayamnya nah ini airnya udah mendidih aku cemplungin ayamnya dulu sama tomatnya nah aku juga mau bikin bergedal jagung berhubung tadi aku tidak ada wortel aku lupa beli wortel tadi di warung jadi aku pakai satu bonggol jagung sama daun bawang aja dan juga untuk bumbunya aku juga aku cuma pakai bawang merah apa namanya garam sama rohiko itu aja sih aku males juga nguleknya lagi biasanya aku pakai bawang putih sama bawang merah dikitnya biar lebih enak gitu cuma ini aku lagi males ngulek jadi aku pakai bumbu kayak rohiko gitu sama garam nah ini siap aku goreng oh iya maaf ya teman-teman kalau suara aku tuh gak enak didengar ya emang biasanya enak didengar gitu apa ya karena emang aku lagi agak kurang sehat dan juga tenggorokan aku tuh sakit ya buat nelan jadi mungkin berpengaruh juga sama suara karena di tempat aku juga lagi musimnya itu batu pilek sama demam ya mungkin karena perubahan cuaca ya cuaca yang tidak menentu jadi gampang terserang penyakit itu ya ya alhamdulillah ya penyakitnya masih ringan masih bisa diobati gitu ya teman-teman oh iya gimana keadaan di tempat teman-teman apa sama di tempat aku gitu ya lagi musimnya itu orang sakit karena bukan cuma dewasa aja anak-anak pun juga terkena nah itu baru kemarin anakku sembuh dia juga panas jadi aku aku balurin sama bawang merah ke badan dia sama aku kasih obat penurun panas alhamdulillah sekarang udah baikan oh iya teman-teman berhubung aku sama pak suami itu kan lagi flu lagi agak demam gitu ya jadi aku mau masak sup ayam nah selain rasanya yang enak dan gurih sup ayam ini juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh ketika kita lagi dingin ya atau lagi musim dingin gitu nah ini juga baik sup ayam juga baik untuk kesehatan yaitu bisa bagus untuk meradakan flu atau demam karena itu yang setau aku waktu aku kerja di luar negeri dulu majikan aku sering bikin sup ayam ketika mereka itu tidak enak badan nah ini dia gorengan aku udah aja mateng sup ayam aku juga udah mateng nah aku mau apa ini namanya gesrek-gesrek gitu ya ngangkatin nasi itu nasi yang udah aku jemur udah kering nah itu sebenarnya bukan nasi basi ya teman-teman itu nasi sisa karena aku gak pernah makan nasi sisa kemarin jadi kalau kemarin itu nasinya udah habis langsung aku jemur ini bisa buat digoreng buat cemilan atau juga buat makan ternak ayam nah kebetulan juga aku punya ternak ayam nanti mau aku rendam pakai air nanti kalau udah melar baru dikasih ayam baru dikasih ke ayamnya nah ini dia teman-teman penampakan sup ayam aku sup ayam aku udah mateng udah siap disajikan nah ini tadi pak suami pulang kerja ini sore hari teman-teman pak suami pulang kerja dapat ikan dari tempat kerjanya karena memang seminggu sekali kami dapat kayak protein hewani gitu ayam ikan ataupun telur nah ini sekarang dapat ikan ini ikan nila mau langsung aku bersihkan dan aku simpan di freezer untuk persediaan besok ya kalau memang aku lagi gak ada lauk alhamdulillah banget ya teman-teman di tempat kerja pak suami itu selain dapat protein hewani juga dapat deterjen untuk cuci baju dan juga berasnya 10 kg kalau beras sama deterjen itu dibagikan sebulan sekali di awal bulan kalau untuk protein hewani kayak ayam ikan telur itu dibaginya setiap hari jumat jadi alhamdulillah untuk beras aku gak pernah beli untuk protein hewani juga kadang ya kadang ya kadang beli kadang enggak kalau lagi pas dapat ikan aku gak beli ikan dapat ayam aku gak beli ayam kadang-kadang telur nah ini ikannya aku bersihkan dulu nanti mau aku simpan di freezer aku tempatin di satu wadah gitu aku simpan di freezer untuk besok-besok ya kalau memang lagi gak ada protein hewani untuk dimasak nah sekian dulu video dari aku ya teman-teman terima kasih sudah menonton dekat video aku semoga bermanfaat assalamualaikum